selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Surabaya mana aslinya Surabaya daerah Rungkut Surabaya Timur asli di sana Rungkut Rungkut kalau ngomongin siapa bola beberapa tahun yang lalu akrab sama pemain muda Indonesia juga dari tim baju lijo Supriyadi di pinggir lapangan kalau nyendengan dari sana aslinya siapa tadi namanya? Amanda Sulaiman Amanda ini tadi sudah menyampaikan ke Cindy Gibral mau ngambil S2 di luar ya betul aku gak ngerti masih beberapa detik bangun diving luar tuh apa aku tegasin Sulaiman sebelumnya kuliah di mana? Selandia ha? langsung aku mulai ha? ha? New Zealand? oh my god fantasius salut tuh dari Rungkut Skirpul saya gak bisa melepaskan kesempatan untuk nanya-nanya ke Amanda sekolahnya tinggi saya langsung aja pertanyaan sama Amanda sampai dengan sekarang ini kalau ngerasa hidup di Surabaya suhunya panas gak sih? oh pastinya panas mas ini aku dengan teman-teman Gipo Respect pekerjaan yang saya harus tuntasin adalah bagaimana mengingatkan semuanya di HP ku di siaranku dan lain-lain ya apa caranya sisa umur ini bisa mengingatkan sesama untuk minimal tidak buang sampah sembarangan tentang yang ini buang sampah sembarangan diantara Amanda dan keluarga terus tangga ya lingkungan di rungkut bagaimana sampai hari ini mereka melihat tentang budaya orang Surabaya dan sekitarnya untuk menjaga lingkungan tidak buang sama-sebarangan sesuai dengan kegiatannya Amanda atau masih aduh coba cerita kalau dari pengamatanku ya ini yang panggil mas atau bang nih? sementing itu apa-apa lah tak wocok jadi gini bang kalau misalkan dari sekitar lingkungan terdekat Amanda dulu nih ya Amanda lihat sih kayaknya awarenessnya sudah mulai ada mulai mulai ada dari pada ya kan mundur meningkatkan maju ya masing-masing sedikit salah satu hal yang paling sederhana bisa kita lakukan untuk berkontribusi terhadap lingkungan itu kan kayak mengurangi hasil sampah rumah tangga ya kayak misalkan mengurangi plastik dan lain sebagainya ya gitu kan hingga sampai yang apa namanya itu kebijakan pemerintah terakhir kan ada beberapa supermarket ini belum tahu belum tahu bahwa untuk supermarket ya mal-mal Surabaya baru saja ya kasih sebuah keputusan tidak menyertakan tas kresek ya aku ngomong tas kresek Suraboyok itu salah satunya perjuangan dari program Kugibody Spek ini kita belajar dari mancanegara terus dengar dari Bali nah ketika Bali sudah memberikan instruksi gubernurnya ketika itu nggak boleh ada tas kresek dari pasar tradisional supermarket tempat-tempat aku nunggu Surabaya kapan ya ternyata baru sekarang ini itu perjuangan dari Gipo Respect nah ini tentang pemanasan global sekarang saya tanya ke Amanda dari benaknya Amanda pemanasan global soalnya saya nyesel aja masyarakat kita kebanyakan tidak mengerti dan anggap enteng ah pemanasan global apa sih hanya slogan hanya rame di mulut ini juga kurang begitu memberikan edukasi kepada masyarakat kebanyakan terutama yang di sungai di pantai-pantai kayak apa ini Amanda ngeliat global warming ancamannya sekarang ini kan nyata ya tuh ya kalau ancaman global warming sih memang paling banyak bisa dihasilkan itu kan karena dari polusi dari industri dan juga polusi-polusi kayak misalkan asap karbon yang dihasilkan oleh itu kan yang gede yang dari kita kan kadang-kadang nggak ngerti naik kendaraan memotor meskipun bisa jalan kaki gowes ternyata motor ya kalau kita naikin mobil kemana padahal harusnya sudah mengurangi lebih-lebih mau untuk tadi yang bersahabat dengan alam ya lebih-lebih ramah lingkungan bagaimana Amanda ya kalau misalkan aku lihat sih makin ke sini memang tadi kembali lagi ya bang ya kalau di di sekitaran rumah memang sudah ada awareness juga sih apalagi untuk pengelolaan sampah yang lebih baik cuman memang mungkin kayak misalkan penggunaan AC itu misalkan itu penggunaan AC masih masih pakai pasti semua rumah harus menggunakan AC aku enggak aku bersyukur sudah satu tahun ini stop gak pakai AC karena dikasih tahu sama salah satu sahabatku coba nanti bandingkan ya bol-gibol aku dibanggilin gibol-bol coba kalau ngerasa anu dewi gawe AC pas turun ya anak-anak bujumu dengan pakai kipas angin ternyata lebih-lebih kena di dadahku ini dengan kipas angin enak emang kawannya sangat susah biasa adem sampai kawannya sekarang dengan kipas angin yaudah keputusan gitu tapi memang agak susah sih bang kalau misalkan orang di Surabaya khususnya kan karena memang cuaca yang panas banget ya ada tidak menggunakan AC pun dalam rumah itu rasa kayak yang haduh panas jadi mungkin salah satu faktor kenapa adanya global warming dimulai dari satu rumah rumah dulu ya itu mungkin pengurangan AC yang sekarang masih sulit enggak enggak kurang aku harus sama Amanda untuk ayolah dari rumahnya Amanda coba satu dua hari belajar stop bergantung sama AC berhingga nanti kalau enggak kita kalau enggak ada dari sendiri sama Amanda ngasih tau ke yang lain bahwa ini edukasi penting ya bagaimana bumi makin panas ya akan terus panas kalau kamu ternyata dikasih AC satu punya rejeki aku kemarin ya rumah besar 4 kamar 2 kamar ada AC ini rejekinya nambah coba dong ini yang satu kamar ditambahin AC supaya adil ini kan semakin 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 ya kan kalau mereka tambah kaya tapi enggak ngerti bagaimana ancaman keluar bumi ya sama aja bener ya itu kan sederhana berapa rumah di Surabaya Cidoarjo kalau ternyata mereka makin kaya tambah AC fasilitasnya ini itu yang disitu mengaruhi ya semuanya tentang bumi ya betul padahal juga ngurangin AC kan bisa ngurangin apa namanya daya listrik apa maksudnya untuk semuanya aku dari Amanda bilang listrik itu kebiasaan yang di depan tempat aku siaran karena ada kamar kecil aku beberapa kali siaran itu ngingetin sama sahabat kita ya yang OB matiin kamar mandinya nyatuh lampunya oh iya sekarang dari aku mulai membiasakan negur lampunya nyala otomatis gak pakai aku suruh tiba-tiba ketika lampunya nyala dia datang matiin itu hal kecil bahwa kita harus sadar bahwa listrik ini ada batasnya gak bisa dibat-bat dari alam itu nyala sendiri gak bisa bisa ya dari hal kecil itu ya di rumah ada kabel yang masih nancep dilepas lampu yang mestinya jam 6 atau setengah 6 sudah mati ternyata jam 7 nyala jangan harus dimatikan pada saat kita ngerasa ini sudah subuh dimatiin aja terus sudah ada cahaya dan yang lainnya ya apalagi kalau misalkan keluar rumah tuh bang mungkin bisa juga untuk yang di power outlet yang paling utama itu juga dimatikan sekalian wuih ini ini jadi itu berat tapi yang sederhana dulu lampu dari kabel-kabel yang menurut kita harusnya sudah mati dimatiin aja simple berapa rumah RT RW satu kampung kalau kita benar-benar konsentrasi itu ya kan betul atau bisa jadi satu kecamatan jadi kebanyakan jadi kebanyakan yang bagus ini injury time gak terlalu lama karena mau online untuk berburu BSSPAM minta doanya ke yang nonton Sandy Soccer Bismillah itu dapat yang di cita-citakan sama Amanda amin sepak bola yang diketahui sama Amanda orang-orang yang satu ini seperti apa sih menurut Amanda sepak bola kalau sepak bola menurut aku dari segi leadershipnya yang paling aku tertarik ada salah satu pemain yang AC Milan yang dulu banget yang sekarang udah balik lagi yaitu namanya Zlatan Zlatan Ibrahimovic yang disukai yang kayak gitu-gitu yang 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 tapi kan keren banget dia terlalu excited berada di bus team after match Ibrahimovic saking sumenengnya tangannya ini bergerak keras memukul kaca bus pecah kacanya oh iya sahabat segitunya ada itu catatan dari teman-teman supporter Milan tau kan deket dengan supporter Milan Indonesia oh cuma aku minta buat videonya yang mana ada yang namanya spontanitas pecah kaca bus seperti apa kerasnya tangan Ibrahimovic yang kita tahu juga orang-orang berhadirinya luar biasa yang satu ini dari Sweden benar-benar berarti gak salah juga ngajakin Amanda berada di Youtube untuk ngeliat siapa bola dari sisi ini orang tau siapa bola gak ternyata menyukai Ibrahimovic cukup biar waktunya nanti kalau ada waktu senggang kita ngajakin ngobrol Amanda berbicara bagaimana dia kuliah di Selandia Baru siap anggap aja hari ini masih warming up kita berada di Shady Soccer coba teriak kencang buang sampah jangan sembarangan buang sampah jangan sembarangan fanatik boleh goblok jangan jangan dong hilang fanatik boleh goblok jangan fanatik boleh goblok jangan wadah suciao selamat menikmati Terima kasih.